Minggu dini hari korban meninggal akibat robohnya jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Minggu bertambah satu orang, yaitu Sri Hartati. Sehingga total korban meninggal berjumlah tiga orang. Jenazah Sri Hartati hingga Minggu dini hari masih berada di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Sri Hartati merupakan nenek dari satu korban meninggal bernama Aisyah Zahra berusia delapan tahun, dan korban kritis bernama Abdiu yang berusia empat tahun. Rencananya jenazah Sri Hartati akan dimakamkan Minggu pagi. Jenazah Lilis Restari Pancawati tiba di Rumah Duka di Jalan Sonokeling, RT 02 RW 11 Sukmajaya Depok, Jawa Barat, Sabtu malam. Sempat terjadi kericuhan saat salah satu kerabat korban melarang awak media mengambil gambar. Namun hal ini tak berlangsung lama karena telah dilerai warga yang berada di Rumah Duka. Lilis, perempuan berusia 43 tahun ini, meninggalkan tiga orang anak. Rencananya jenazah Lilis akan dimakamkan Minggu pagi di Tempat Pemakaman Umum Kali Mulia I, Cilodong Depok, Jawa Barat. Pagar pembatas dan kanopi JPO di Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta roboh Sabtu sore, sekitar pukul 15. Robohnya JPO ini disebabkan tak kuat menahan angin kencang dan hujan deras. Proses evakuasi langsung dilakukan, sehingga Sabtu malam Jalan Raya Pasar Minggu yang sebelumnya sempat ditutup sudah kembali dibuka. Korban meninggal akibat kejadian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari Lilis Restari Pancawati, Aisyah Zahra Ramadan, dan Sri Hartati. Satu korban yang kritis masih dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Dua korban luka dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sedangkan dua korban lainnya dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara itu, lima korban yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Siaga, Jakarta Selatan telah pulang ke rumah masing-masing. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.